Dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Allah telah menentukan hari berkumpul dan beribadah bagi kaum bani Israel, yaitu pada hari Sabtu. Allah melarang mereka untuk mencari ikan pada hari Sabtu. Untuk menguji ketaatan mereka, Allah memerintahkan ikan-ikan untuk berkumpul di tepi pantai setiap hari Sabtu. Sementara pada hari lainnya, ikan-ikan tersebut bersembunyi di dasar laut. Melihat hal ini, kaum bani Israel tergoda dan sibuk menangkap ikan-ikan tersebut pada hari Sabtu, sehingga mereka lupa akan ibadah pada hari tersebut. Akibat melanggar larangan Allah, maka Allah mengutuk wajah mereka menjadi seperti gerah. Karena malu, mereka pun bersembunyi di dalam rumah mereka dan tetap bersembunyi hingga akhir hayat mereka.